Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Allah SWT katakan Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka Sebelum menjaga keluarga kita dari api neraka Allah perintahkan kita untuk menjaga diri kita terlebih dahulu dari api neraka Sehingga dalam perkara berdoa saja Kata para ulama kita dalam perkara berdoa Sebelum kita mendoakan orang lain Apakah itu saudara muslim kita Apalagi kerabat kita Semestinya kita mendoakan diri kita terlebih dahulu Itu sunnahnya, afdalnya Kita doakan diri kita, baru kita doakan orang lain Kenapa? Karena Allah perintahkan kita menjaga diri kita dari api neraka sebelum orang lain Allah perintahkan kita untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka sebelum orang lain Maka para ulama kita mengatakan Dan kalau misalnya kita ingin mendoakan orang dengan ucapan Barakallahu fikir Semoga Allah perintahkan kita berdoa untuk diri kita dari api neraka Semestinya yang paling afdol adalah doakan dulu untuk diri sendiri Barakallahu fiyya wa fika Semoga Allah memberkahi diriku dan diri Semoga Allah SWT memberkahi diri kami dan diri antum sekalian Semoga Allah mengampuni diri kami dan mengampuni kalian Itu afdolnya jemaah sekalian Kenapa? Karena kita diperintahkan menyelamatkan diri kita terlebih dahulu Baru menyelamatkan orang lain Terima kasih telah menonton